selamat menikmati Bapak-Ibu Sudara-Sudara sebelum kita Marsermon ya ini bukuen Disko Lamingu nomor 114 halaman 123 My eyes used to see My ears used to hear My nose is used to smell My mouth is used to speak Oh my God Teach me to use them all Mari kita Marsermon untuk Jamit Sekolah Minggu tanggal 23 April Kisah para Rasul Ulaunia Postel Pasal 2 ayat 14 Tambah ayat 36 sampai 37 Kolodial Manak sampai ayat 37 Namun saya sarankan Bapak-Ibu Sudara-Sudara Kita sampai ke ayat 38 Jadi ayat 14 Dan ayat 36 sampai 38 Demikian firman Tuhan Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas Rasul itu Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Ayat 36 Bapak-Ibu Sudara-Sudara Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Ketika mereka mendengar hal itu Hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus Dan Rasul-Rasul yang lain Apakah yang harus kami perbuat Saudara-Sudara Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah Kamu masing-masing memberi dirimu di baptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima Karunia Roh Kudus Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu Sudara-Sudara Kawan-kawan inilah bagian dari rangkaian Kotbah Rasul Petrus pada saat Turunnya Roh Kudus Ya peringat Turunnya Hari Roh Kudus ya Disini pasal 2 Dan kita fokus kepada Ayat 36 sampai 38 Bapak-Ibu Sudara-Sudara Kolom 14 tadi penghantar Nah intinya ada di ayat 36 Dan kita kotbahkan Kita ceritakan bahwa Allah telah membuat Menjadikan Tuhan Yesus itu Sebagai Tuhan dan Kristus Sebagai Tuhan dan Kristus Yaitu sebagai juru selamat umat manusia Yang percaya kepadanya Yang percaya kepada keselamatan Yang dilakukan oleh Yesus Kristus Artina Yang percaya kepada Kematian dan kebangkitan Kristus Kita masih dalam rangkaian Pasca-Paskah Aka mengenang ya Sesudah Pasca Nah Mari kita ingatkan Kita ajarkan kepada Anak kita Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus Yaitu Juru selamat Mesia sang penyelamat Mengenang ya Nah Ketika Rasul Petrus mengatakan itu Maka orang-orang yang ada Di sekitar mereka bertanya Apakah yang harus kami perbuat Saudara-saudara Nah inilah poin pentingnya Mengenang Setiap orang yang Pertanya kepada Yesus Bahwa Yesus Tuhan dan Kristus Maka Bertobatlah Dan memberi diri Di baptis Dalam nama Yesus Untuk pengampunan dosa Maka kamu akan menerima Karunia roh kudus Nah Kebangkitan Yesus Kristus Memang enang ya Membuahkan pertobatan Bagi kita Dan yang pertanya kepada Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Maka dia harus selalu menunjukkan Pertobatan dalam kehidupannya Nah anak-anak kita adalah Anak-anak yang sudah dibaptis Di dalam nama Allah Bapak Anak dan roh kudus Maka Penekanan kita Terlebih kepada Pertobatan Agar kita Menerima roh kudus Memang enang ya Kita adalah orang-orang Yang sudah diselamatkan Karena kita pertanya Kepada Yesus Kristus Maka Yang kita Harus tunjukkan adalah Pertobatan kita Pertobatan anak-anak itu Sehingga mereka Menerima Karunia roh kudus Yang telah dijanjikan Yesus Maka mari kita ajak Anak-anak kita itu Yang mengaku Pertanya kepada Tuhan Yesus Agar Senantiasa menunjukkan Pertobatan Ya Jangan mengulang-ulang Kesalahan yang sama Jangan mengulang-ulang Kenakalan yang sama Kejahatan yang sama Bapak ibu saudara Kita ingatkan Anak-anak itu Kenapa Ya iyalah tadi Yang seperti yang katakan Orang yang percaya Kepada kematian Dan kebangkitan Yesus Orang yang mengaku Pertanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus Kita harus menunjukkan Pertobatan kita Setiap hari Nah Yang kedua Bapak ibu saudara Maka kamu akan Menerima Karunia roh kudus Setelah Kita bertobat Maka kita akan Menerima karunia Roh kudus Apa itu karunia Roh kudus Amang Enang Ya Buah-buah roh Ya Saya tidak usah lagi Menjelaskan apa-apa saja Itu buah-buah roh Amang Enang Ya Mari kita ajarkan itu Buah-buah roh Ya Apa-apa saja Buah-buah roh Kita Ajarkan kepada mereka Agar mereka Menghidupi itu Ya Kasih sukacita Kesetiaan Kelemah lembutan Dan lain sebagainya Nah itulah dia Amang Enang Beberapa hal yang Boleh saya sampaikan Untuk kita ajarkan Kepada Anak-anak sekolah Minggu kita Yang percaya kepada Tuhan Yesus Adalah Kristus Dia harus bertobat Dan Akan menerima Karunia Roh kudus Selamat Mangeradimah Amang Enang Kembangkan di gereja kita Masing-masing Ya Hal-hal apa saja Yang perlu Ditunjukkan oleh Anak-anak kita Pertobatan mereka Ya Saya sarankan Kenalilah Anak-anak kita itu Dengan baik Baik secara pribadi Dan juga keluarga Bapak-bapak saudara-saudara Kita harus mengenal Mereka dengan baik Agar kita Semakin mudah Untuk mengajari mereka Dan Mengkotbahkan Firman Tuhan Kepada mereka Selamat Melayani Selamat Mangeradi Jangan lupa Buku Nd Sekolah Minggu Buku Bibil Alkitab Buku Nd Agenda Sekolah Minggu Dan alat penunjang lainnya Gitar Kalau ada Bapak-bapak saudara-saudara Tuhan memberkatimu Salam Suna Desis God bless you Non-stop Bapak-bapak saudara-saudara